Ya, kita akan melakukan analisis taktik derby Manchester, Man City melawan Man United. Kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Man City menggunakan pola 4-3-3, sedangkan Man United menggunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Kita lihat grafis selanjutnya. Build-up dilakukan oleh pemain City, Stones, di-press, langsung memberikan passing ke Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne yang dapat bola di-press, selanjutnya oleh Pratt. Namun, press yang ketiga yang coba dilakukan oleh pemain Man United tidak kolektif, sehingga menimbulkan celah bagi pemain City untuk menggeser bola ke sektor kiri. Stones ke KDB. Walker terima bola dari KDB. Perhatikan, press MU gagal untuk eliminasi dari aliran bola City, yang sangat mudah untuk memindahkan bola ke sektor kiri permainan City lewat Cancelo. Walker ke Laporte. Cancelo terima bola, tanpa bola MU gunakan pola 4-4-2. Perhatikan, ada beban atau overload di sisi kiri City, tiga pemain. Hal ini akan terus-menerus terjadi, membuat pemain MU sulit untuk hentikan permainan City. Pada momen ini, Cancelo switch bola ke Mahrez di sektor kanan City, untuk renggangkan defense 4-4-2 MU. Perhatikan, pressing dilakukan oleh pemain MU terhadap Stones. Stones ketika di-pressing, coba keluar dengan passing ke Kevin De Bruyne. KDB dapat bola di-press oleh Pratt. Namun, pressing ketiga yang coba dilakukan MU malah menimbulkan lubang bagi MU. City akhirnya dapat memindahkan arah permainan dari kanan ke kiri. Cancelo terima bola, arahkan bola ke sektor kanan City, dengan permainan switch play ala City, untuk merusak shape 4-4-2 tanpa bola dari Man United. Cancelo ke Mahrez. Lagi timbul beban overload di sektor kiri City, tiga lawan dua pemain MU. Berawal dari Cancelo lagi, beri passing ke Silpa. McTomeny tertinggal. Dengan unggul jumlah pemain, permainan kombinasi akan mudah dilakukan oleh pemain City. Pada grafis ini, perhatikan struktur back MU sudah tidak terorganisir. Silpa dapat bola dengan mudah, lewati tiga pemain MU. Lindelop, McTomeny, dan AWB. Untuk selanjutnya memberikan umpan ke dalam kotak penalti, ke Kevin De Bruyne tercipta gol bagi City. Dengan cara yang sama lagi tercipta overload, tiga lawan dua, Walker beri bola ke Jack Grealish. Hasil akhir konsep serangan ini kombinasi akan dilakukan City, namun gagal dengan cepat counter dilakukan oleh Man United. Counter attack Man United melalui Bruno memberikan bola ke Pogba. Laporte dan Rodri gagal cegah counter MU. Di sisi kiri MU, Sancho terus berlari untuk mencari ruang dari hasil counter attack MU ini. Ya, Sancho berlari. Pogba dapat bola, kirim bola tersebut ke Sancho, memanfaatkan kecepatan yang ia miliki. Bruno pun sebagai pemain ketiga yang bantu counter MU ini terus berlari mencari ruang. Perhatikan gerakan Bruno berhasil menarik Walker plus John Stones, sehingga tercipta situasi satu lawan satu, Sancho melawan Rodri. Sancho berhasil melewati dan tercipta gol dari serangan balik MU. Pun demikian, walau City mengalami kebobolan dari counter attack MU, dari permainan konsep seperti ini, City tetap terus expose sisi kanan MU. Dengan overload pemain City, Cancelo, Silva, dan Jack. 4-4-2 MU menimbulkan celah di lini tengah Walker ke Silva. Situasi dua lawan satu, AWB melawan dua pemain City, Jack dan Cancelo. Tercipta peluang bagi City, namun masih bisa digagalkan oleh pemain MU. Lagi terus City menggila, dengan cara yang sama lagi beban overload di sektor kiri City, yang tak bisa diredam MU. Tanpa bola MU 4-4-2, mereka terapkan Laporte beri passing di ruang antar lini MU, dengan lebih banyak jumlah pemain. Kombinasi coba dilakukan oleh pemain City. Kombinasi City gagal, kontar dengan prinsip yang sama seperti gol pertama, coba dilakukan MU lagi. Elanga coba beri bola ke Bruno, namun bola dari Elanga berhasil dihentikan oleh Cancelo, dan berbalik arah bola tersebut. City kembali dapatkan bola. Foden terima bola, dengan skillnya berhasil lewat di tekanan Lindlop. Di sisi lain, KDB perhatikan, datang dari tengah, Fred dan Sancho gagal menutup ruang KDB, yang hanya melihat KDB berlari. Masuk untuk menciptakan gol tanpa ada gangguan. Di babak kedua pun, City tetap dengan overload di sektor kiri, mengupayakan membongkar defense MU. Dan bagi MU juga, sulit untuk meredam hal tersebut. Tanpa bola, MU tetap gunakan set 4-4-2. Masih seperti babak 1. Laporte ke Jack. Dan dari data pun, dominasi sekali City expose permainan dari sektor kiri permainan City, dengan 50% arah permainan City. Ini merupakan petikan Pep, seusai match ini menyampaikan bahwa, permainan United membuat kami bisa membuka banyak ruang, terutama di babak kedua. Kami berhasil mengeksploitasi ruang di antara McTominay dan Pratt. Kita lihat di lapangan. Kita lihat di lapangan kekacauan organisasi antar pemain MU. Pricing dilakukan oleh MU Stones, kuasa bola ditekan oleh Pratt, yang meninggalkan lini tengah dari MU Stones secara cepat, beri pas yang pendek ke Silva, yang diprass McTominay, dengan mudah dieliminasi Silva McTominay. Mudah sekali City melewati press MU, dan langsung berhadapan dengan lini belakang MU Hall. Ini pantang dalam sepak bola ketika gelandang, tak ada yang men-screening lini belakang tim sendiri. Lima lawan empat, pemain MU kalah jumlah. Jack Rilis bawa bola, beri pasing ke Kevin De Bruyne. KDB ke Mahrez, tercipta peluang bagi City. Lagi terlalu agresif, Pratt dan McTominay press ke depan, sehingga muncul ruang di belakang Pratt dan McTominay. Ini artinya pressing MU tak kolektif dilakukan, hanya mengandalkan beberapa orang saja, sehingga menimbulkan celah. Laporte beri bola ke KDB. Dan ini proses gol keempat MU, De Gea lakukan direct, bola berhasil dimenangkan oleh pemain City, Gundo. Gundo coba ditutup oleh McTominay, namun dengan mudah dilewati oleh Gundo, dan memberikan passing bola daerah ke Mahrez, dan tercipta gol bagi City. Sedangkan sang kreator serangan MU, berhasil diredam oleh City, dengan tactical fall, ataupun menutup ruang bagi Bruno. Di momen ini, Lindlop beri bola ke Bruno, langsung dilakukan pelanggaran oleh pemain City. Bruno kembali menjadi poros, MU menembus defense City dengan kolektif, City tutup ruang dan celah bagi Bruno, untuk berkreasi. Serangan MU pun gagal, terkonversi. Lagi counter dilakukan oleh MU, melalui Bruno, akibat serangan gagal dilakukan oleh City, apadaya, tactical fall dilakukan oleh Jack Rilis, dan bola pun terhambat untuk progresif ke depan, menciptakan peluang bagi MU. Dan ini proses gol ketiga, City melalui bola corner kick, KDB beri bola ke tiang jauh, ke posisi antara Rodri atau Mahrez. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Perlu diketahui, Pep di City beberapa match, memiliki ide yang jelas, dalam memanfaatkan bola mati, atau corner kick, dengan meletakkan bola ke tiang jauh. Dan ini sudah kita analisis. Lihat contohnya di match melawan Lisbon, Pep Guardiola. KDB beri bola ke tiang jauh, ke posisi Rodri. Rodri menahan pergerakan Sancho, untuk menutup ruang Mahrez. Ya, Mahrez dapat bola, menciptakan gol, dengan konsep yang sangat baik, bagi Pep Guardiola. Sanchoра. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!